Halo teman-teman mahasiswa baru Angkatan 2022, yuk kita kenalan sama UKK PAJ. PAJ merupakan unit kegiatan khusus yang bergerak di bidang kerohanian serta pelayanan di Uni Keatma Jaya. Di PAJ ini kita gak cuma dapat pengalaman berorganisasi aja loh, tapi juga bisa menambah relasi ke sesama mahasiswa dari fakultas lain dan dari berbagai angkatan. Nah, yang bisa ikut kegiatan di PAJ ini bukan cuma mahasiswa yang beragama Katolik loh, buat kalian yang beragama lain juga bisa ikut kegiatan di PAJ. PAJ punya tiga tempat karya pelayanan yang ada di kampus Semanggi, Fluid, dan BSD, dan Uni Semanggi sebagai pusat pelayanannya. Di kampus Fluid sendiri, pelayanan PAJ diwakilkan oleh Pastoran Atma Jaya, wilayah Santo Lukas, atau yang disingkat PAWSL. Khusus untuk kalian mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kegiatan di PAWSL juga ada banyak loh. Ada Charity Children's Camp, BBC Concert, Tali Atma, dan masih banyak acara seru lainnya. Untuk unit BSD sendiri, PAJ BSD mulai berdiri sejak tahun 2017. Kegiatan-kegiatan di PAJ BSD juga banyak dan gak kalah serunya loh. Mulai dari ziarek, hari pengenalan miturgi, dan kegiatan lainnya yang gak kalah aslinya. Nah, udah penasaran belum sama acara-acara di PAJ? Yuk, cek this out! Yang pertama, ada Mia. Mia, atau singkatan dari Magnus in Action, adalah acara malam keakraban dan menjadi acara pengenalan dari PAJ. Nah, di Mia ini, kita akan main bareng dengan anggota PAJ dan calon anggota PAJ. Jadi, di sini kita bisa dapat teman baru dan juga keluarga baru. Gathering Gathering adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan bonding antar sesama pengurus PAJ. Di gathering ini, seluruh pengurus akan bermain games dan seru-seruan bareng untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar pengurus. Natal dan Pasca Tau gak sih kalau kegiatan Pasca dan Natal di Atma Jaya ini disiapkan seluruhnya oleh PAJ lho? Di acara Pasca sendiri, kita ada acara-acara tambahan lainnya, yaitu napak tilas dan tablo yang pastinya seru banget. Gen X Gen X adalah kegiatan perlombaan olahraga yang mengundang mahasiswa dari universitas-universitas lain. Olahraga yang dilombakan mulai dari mini soccer, badminton, basketball, dan masih banyak lagi. SOM Sound of Magnus atau disingkat SOM merupakan kegiatan drama musikal yang menampilkan anggota PAJ. SOM ini cocok banget untuk kalian yang suka dan mau belajar bermain peran. Buat kalian yang suka bermain musik, juga cocok banget untuk gabung di acara ini untuk jadi pengisi musik latarnya lho. Dijamin seru banget dan gak akan nginsel deh ikut acaranya. Tunggu apa lagi? Yuk join PAJ!